hai 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 kalian tahu enggak sih di film Wali itu nyinggung masalah tentang apa buat ngebahas lebih lanjut kita tanya-tanya dulu yuk eh mau tanya tuh udah ada yang pernah nonton filmnya Wali itu film apa ya Oh inget-inget itu film yang robot yang bersih-bersih sama di bumi kan ceritain sedikit dong apa aja yang paling kalian inget atau yang paling menarik atau yang paling berkesan dari film Wali ini kalau dari aku sih ada beberapa yang menarik ya salah waktunya tuh waktu si Wali itu ketemu sama robot putih yang namanya Ike yang lagi melakukan penelitian di bumi buat mencari tanda-tanda kehidupan karena si Wali itu tertarik ya sama siif Wali itu ngikutin siif terus nah kemudian tuh si Wali berusaha buat ngasih hadiah ke robot putih itu yang bernama itu diberikanlah sebuah satu tanaman kepada Ike ternyata tanaman itulah yang dicari sama si robot putih itu kalau menurut aku tuh yang paling menarik itu waktu si kaptennya itu berusaha ngelawan robot auto buat merebut tanaman yang dicuri sama si robot auto itu terus kalau menurut aku juga sama yang waktu manusia-manusia di axiom itu kerjasama ya buat masukin tanamannya itu ke mesin ikubasinya itu kan kayak kompak banget keren-keren ya itu keren sih tau gak sih kalau di film Wali ini tuh nyinggung masalah tentang sampah tau itu yang pas bagian awal film itu kan iya tuh bener banget sampai sampah-sampah yang dihasilin kemudian sama manusia itu bisa disusun sama Wali jadi gedung pencakan langit ternyata serem juga ya Nah terus apa pesan yang dapat kalian ambil dari permasalahan yang ada di film tersebut jadi selain sifat manusia yang konsumtif manusia zaman sekarang tuh juga semakin dimanjain ya sama teknologi yang semakin maju jadinya manusia zaman sekarang itu kurang sadar sama kewajiban kita buat ngerawat sampah-sampah yang kita tinggalin ini nah di scene akhir di film Wali ini juga dijelasin bahwa satu tanaman aja kalau bisa dirawat mampu menyelamatkan kehidupan di bumi dari sampah-sampah yang mencembali bumi kita terus semakin banyaknya sampah di bumi ini menjadikan bumi kita menjadi tidak layak untuk dihubungi bagi kita umat manusia sebenarnya tuh upaya kita yang dapat kita lakukan itu simpel aja seperti menang pohon membawa sampah pada tepatnya itu dapat menyelamatkan bumi kita sehingga dapat bermanfaat bagi generasi-generasi selanjutnya di masa depan terima kasih 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 terima kasih